Halo guys, mungkin ini video pendek ya Gue mau cerita tentang uang Uang itu kayaknya itu lebih berpihak ke kejahatan ya Uang itu lebih mudah didapatkan dengan cara yang jahat Uang itu kayaknya itu berpihak kekejahatan Misal, perdagangan senjata, perdagangan barang ilegal, perdagangan properti seperti klub dan hal-hal lainnya yang berbau tentang hal yang ilegal dan ya rentau sendirilah Kayak gimana properti hotel yang free kayak gitu tuh Itu tuh uangnya tuh gampang gitu loh Tapi mau kesananya tuh kalau kita yang beragama ya Mesti kita cari yang halal gitu kan Gue tuh berpikir tuh Gini amat dia cari dulu ya Tapi ya gimana lagi ya Kalau lo mau Masa mau mengikuti ekosistem yang seperti ini ya Enggak lah Tapi ya Mau gimana lagi dunia udah seperti ini ya kan Uang aja udah Kayak gitu Koruptor Terus penggelapan Terus Makelar Eh makelar Masih Kayak orang ambil Kayak kita nyuruh beliin ini Dia beliin barang yang lebih murah Terus dia ambil semuanya Kayak gitu Terus Apa lagi ya Masih banyak lagi ya Tentang Make money Untuk kejahatan For Untuk kejahatan lah Gue gak bisa inggris Mungkin ia Berpihak ke sana Tapi Masih ada kok Cara yang Baik Untuk mendapatkan Rezeki Dari Sana Ada Ada caranya Tapi Bisa kaya Bisa Kaya banget Gue gak bisa jamin Bos Soalnya Yang lo lihat Sekarang tuh Kalau lo tau Dari sebuah peperangan Itu Sangatlah Menguntungkan Bagi Bandar Atau pemuda Siapa pemuda itu Kalau pemudanya gue Gue udah kaya Gue gak akan Youtube Bos Gitu kan Yang mau Gue tuh Kadang Heran Sama orang-orang Yang gede-gede itu Dia tuh Enak banget Cari duit Gitu Kali Dia bikin propaganda Terus Bikin ini Cek-cek Ini Itu Terus Eh Kamu Mau senjata Sini-sini Saya pinjemin Duit Dengan ceminan Rakyat kamu Bajak Nyoh Kasih duit Perang Dem-dem-dem-dem-dem-dem-dem Kalah menang Bayar utak Enak Enak banget Seperti hanya Lo memodali Seseorang Untuk Berantem Sana menang Lo untung Sananya menang Lo untung Gitu Sama-sama untung Kalau bisa ya Semakin lama Berperang Ya semakin untung Itulah Kenapa Papir senjata Terus berproduksi Ya Senjata itu kan Gak hanya Buat latihan Aja kan Kalau Senjata dibuat Gak dipakai Kan sayang Ngapain Bikin senjata Gak dipakai Gitu kan Dipakai dong Sebenarnya Yang gak ada Sebenarnya Ya Damai-damai Dibuat Ricuh-ricuh Dibuat seakan-akan Terorisme Dan hal-hal lainnya Itu kelakuan siapa Ya kalian pasti tau Ini adalah Kero kesah aku Tentang uang Mungkin Youtube Kalau Lo main Youtube Kalau Mau Ngincer duit Ya Kamu harus mengikuti ekosistem Viral Hal-halin segala cara Dan lain-lainnya Ya itu Sangat Sangat Bekerja banget Tapi kalau Kalau meneru Idealis Ya Men Lu kalau Mau kaya idealis Bukannya gak bisa Ya Bisa Tapi sulit Gitu loh Perbandingan Channel Atta Halilintar Dengan channel Aku gak bisa Udah Itu aja Siapa yang Lebih Merajai Kalian Bisa liat Walaupun Aku gak bisa Dengan idealisnya Bikin konten Yang Wow Sangat Bagus Tapi dia Kalah dengan Atta Halilintar Yang dimulai Dari konten Ya Kita gak usah Melihat masa lalu Kita lihat Rasa sekarang Seperti apa Ya Kayak gitu Ya gak Gak bisa disalahkan Karena Keduanya Ya Kau sistem Dan semuanya itu Bisnis Gitu loh Beda sih Kalau Orang bisnis Dengan Orang yang Memang punya Tekad Untuk membuat Sebuah karya Emang beda Beda banget Kalau gue sendiri Lebih ke bisnis Kenapa Men Kalau Bapak lo Kaya Bapak lo Punya duit Lo mau berkarya Dalam Apapun Tanah mikir Duit Itu Gampang Tapi Kalau Di posisi Orang yang Tidak mempunyai Uang Tapi Kamu idealis Untuk Berkarya 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 Tampak Melihat Uang Sulit Bos Tapi Kalau Mampu Gak Bagus Kalau Gak Mampu Gue Masih Butuh Duit Ya Ya Kayak Gitu Oke Jadi Video Kali Ini Video Yang Gak Jelas Keluh Kesah Aku Tentang Uang Kayaknya Gue Lebih Setuju Uang Lebih berpihak Kekejahatan Kalau Kalian Gak Setuju Atau Kalian Punya Berdapat Lain Tulis Di Komentar Biar Aku Bisa Koreksi Berdapat Aku Ini Thank you Guys Sampai Juga Bye 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 Bye